Hizbullah meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel pada Jum'at 27 September. Serangan tersebut membuat pertempuran udara antara Hizbullah dan pesawat tak berawak angkatan udara Israel. Kali ini Hizbullah meluncurkan serangan ke Haifa dan Gryashmona. IDF mengunggah video pertempuran udara antara Israel dengan Hizbullah. Terlihat ledakan dahsyat akibat pertempuran proyektil dari dua pihak. Sayangnya tidak dijelaskan secara rinci akibat kerugian yang didapat dari Israel dan Hizbullah atas serangan tersebut. Selain itu, roket Hizbullah juga menghantam tepi barat yang diduduki Zionis Israel. Kelompok perlawanan mengumumkan beberapa operasi tambahan saat jet tempur Israel memperluas serangan mereka di Lebanon. Pulau roket telah ditembakkan dari Lebanon menuju Israel selama satu jam terakhir termasuk roket jarak jauh yang diluncurkan untuk pertama kalinya. Tentara Israel mengatakan rentetan roket berdampak hingga ke tepi barat yang diduduki. Asap dan api terlihat mengepul dari sejumlah pemukiman Israel di tepi barat yang diduduki termasuk pemukiman Brochin. Pemukiman Karni Shomron dan Malish Shomron di sebelah timur Kalkilia serta pemukiman lainnya di Nablus dilaporkan juga terkena dampak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!